Hai nanti kalau lurus tembus pasar berangkal temen-temen atau pasar kedung maling ya kalau nggak salah geta belok kanan nah ini flyover Hai peterongan kita Oke selamat pagi teman-teman videonya saya mulai dari depannya RSUD Kota Majogerta ini ya yang berada di Jalan Raya Surodinawan sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya teman-teman kita tutup dulu kacamata nih eh kaca helm hahaha jadi saya mau melakukan perjalanan ya dari kota Mojogerto eh nanti sampai tembus ke peterongan jombang teman-teman nah ini adalah batas kota di sini sudah kabupaten ya lewat Hai lewat mana ya lewat stasiun curah malang nanti stasiun sumobito juga mungkin ada yang cari jalan lain ya dari kota Mojogerto ke jombang mungkin silahkan lihat video saya ini teman-teman ini saya rekam pagi ya Jawa enggak terlalu rame nanti jalani tapi walaupun jam-jam berapapun sawo jalani sepi teman-teman jalan bukan jalan utama memang oke kita serong kiri ya tadi disini masih Mojogerto teman-teman Hai ini jalan yang apa ya ya dulu ya dulu sekali sih sering saya lewati sih Hai kalau dari kota Mojogerto mau ke jombang Hai di sebelah kiri ini sudah masuk daerah desa sambiroto teman-teman nah di depan ada pelakat ya trawulan jombang atau peterongan juga ya belok kanan teman-teman curabaya Mojogerto lurus nanti kalau lurus tembus pasar berangkal teman-teman atau pasar Kedung Maling ya kalau nggak salah kata belok kanan Hai jalan seperti apa ya seperti ini silahkan dilihat Hai nanti melewati mbicak juga Mojogerto Hai jalan raya modongan ini teman-teman ya lumayan rame sih ya ini ya Oh banyak yang berangkat kerja rame lancar tapi Hai berangkat sekolah berangkat kerja Hai saya berangkat ke jombang karena ada arusan Hai sekalian saya buatkan video ini ya Hai perjalanan saya ini saya enggak kenceng-kenceng banget tadi saya cek di Google Map Hai berapa kilo ya sekitar 24 menit pokoknya estimasi waktunya Hai ya kecepatan normal mungkin Hai kalau ngebut ya enggak sampai mungkin ya lumayan cepat ya berarti ya sampai stasiun teman-teman Hai stasiun Terongan Atau sampai mana ya sudah bawahnya flavor Terongan dulu teman-teman silahkan disimak terus sambil saya temani moceh Hai mungkin ada yang request teman-teman ke jalan lain ya yang ya mungkin belum pernah saya lewati teman-teman silahkan tulis di komentar ya Hai ada yang jualan buah naga sebelah kiri Hai telur saja ada pertigaan Hai suasana pagi juga kalau di jalan ini ya seperti ini hai 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 ada mu shola teman-teman Hai video saya lebih Hai sering di daerah Mojokerto ya Mojokerto Jombang Hai karena rumah saya Hai rumah saya dan tempat tinggal saya Hai tempat tinggal sementara itu di Mojokerto maupun di Jombang teman-teman Hai makanya saya lebih sering di sini ya ya kadang di Hai lamungan kadang ke batu hai 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 kadang ke Kediri juga kadang-kadang tapi lebih banyak di Mojokerto sama di Hai Jombang kita lurus saja teman-teman Hai ada bakso mercon 5000 daripada buat beli mercon mending bakso ya kenyang ya kenyang ada toko muda jaya sudah muda jaya lagi joyo jaya berjaya jalan seperti ini Hai di bilang Hai jelek enggak terlalu sih hai 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 buat teman-teman mungkin yang baru bergabung baru tahu channel saya Hai ya seperti ini janganlah saya channel jalan-jalan jalan-jalan di jalan Hai jangan lupa subscribe teman-teman hai 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 terutama yang rumahnya Jombang Wojokerto dan kota-kota atau kabupaten terdekat dari Jombang Wojokerto Insya Allah saya lintasi temen-temen buat kenang-kenangan ini ya kantor desa Bicak temen-temen sebelah kanan saya punya temen satu di desa Bicak tapi saya enggak tahu rumahnya Hai mas jadi mungkin nonton kita lurus aja jalannya mulus ini disini Hai wuih Hai sudah tradisi mungkin buang sampah di pinggir jalan Hai hampir di mana-mana kalau saya nge-vlog Hai selalu ketemu Hai ada yang buang sampah di pinggir jalan Hai apa memang enggak ada tempatnya ya buat buat ya buat buang sampah mungkin ya Hai jadinya buangnya ngawur apa memang emang ngawur emang pada ngawur Hai mungkin tiap tiap desa ada tempat sendiri itu pembuangan sampah mungkin ya Hai ini belok kiri ini bisa ke Hai perempatan terwulan nanti temen-temen itu tadi ya Hai pelakati enggak kelihatan tadi sebelum letter S dia itu tadi bisa atau mungkin mau ke Candi Berau ya lewat situ tadi jalani cor-coran kok temen-temen Hai walaupun ada sedikit yang belum dicor tapi Hai 80% bagus jalan nih cor-coran Hai saya satu dua kali lewat situ Hai mungkin kapan-kapan saja kita buatkan Hai nanti tembus per rempatan terwulan temen-temen kalau lurus ke kolam segaran itu lo ya hai 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 daerah Hai mana pendopo Hai troloyo temen-temen Hai wajib tadi Hai ini saya jalan santai saja enggak enggak ngebut-ngebut banget Hai atau kalau di kamera kelihatan ngebut ya ya enggak tahu lagi Hai mungkin karena kameranya mungkin kurang bagus Hai ada Asuka motor teman-teman Hai di sini sudah coba apa ya belum mungkin Hai nah sebentar lagi kita sudah maunya sampai ini di melewati Hai stasiun ya stasiun semua gitu Hai stasiun semua gitu semua gitu itu masuk jombang temen-temen awas kereta api Hai kalau mau ke stasiunnya ini lewat sini belok kiri Hai bagus stasiun nih rata-rata sudah ada perbaikan Hai stasiun-stasiun di jombang ya ini sudah masuk jombang temen-temen eh masuk kecamatan Sumo Bito stasiun curah malang Sorry ini loh bagus ini ada banyak ya saat stasiun di jombang tuh terongan ada terus cembung ada di perak itu ya ada empat kalau masalah Hai kalau di Mojokerto sendiri saya yang saya tahu ada ya cuma satu Hai di kota yang ada di kota Mojokerto itu ini ada pertigaan temen-temen di depan perempatan sih ke kanan itu arah ke kesambel teman-temen cara ke sungai berantas atau arah ke ngedek mungkin kalau ke Mojokerto ngedek lagi lurus ke terongan ya jombang di sini agak jelek jalannya tapi sedikit setelah perempatan tadi nanti jalannya terjalan nah disini anti macet temen-temen sudah pasti anti macet kecuali ada karnaval ya disini ya macet Hai hari apapun sawo longgar disini jalan nih mungkin menghindari jalan nasional jalan bypass dari Mojokerto ke jombang ya lewat sini nih temen-temen Hai nah ini banyak yang buang sampah ini ya udah budaya orang Indonesia kayaknya kalau lihat di luar negeri gitu ya nonton film atau lihat berita ada yang hanya bersih ya lingkungan di luar negeri Hai karena orang-orangnya mungkin ya nah ini sepanjang jalan ini banyak bungkusan-bungkusan resek nggak tahu isinya apa itu bom mungkin tisu mungkin ya kotoran lah yang jelas misalkan coro temen-temen mungkin kalau bisa mungkin dibuatkan ini ya teh apa pager yang mungkin ya ini sebelah kiri ini ya biar enggak ada sembarangan yang melintas di rel kata api Hai mungkin belum mungkin ya memang belum dikasih hai 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 kita masuk jalan naspal lagi hai 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 RO di depan ada tikungan teman-teman serong kanan ini kalau kita pakai Google Map kadang dilewatkan belok kiri ini teman-teman jangan mending lurus saja telepon asalnya lurus saja lewat jembatan ini ya ada Eva Gordon lagi kita masuk daerah Semobito teman-teman Semobito itu kalau enggak salah ikut peterongan ya kalau enggak salah ada soto ayam ambengan ambengan Hasurabaya depan ada perempatan teman-teman kalau lurus masuk ke dusun sedamar itu ya ke kiri ke jombang teman-teman ke kota jombang ya ke kanan ke kesambin kita ambil kiri dulu kalau nggak salah ada yang komen di daerah sini ada yang jualan cilok teman-teman mas kalau lewat sini mampir saya jualan cilok sebelah mana ya belum buka mungkin ya jam segini saya juga juga sama cilok teman-teman ada bakso planet ada bangsa tim dan di Maret ada Alfa karena masih pagi mungkin kalau agak senang dikit disini banyak yang jualan ini masih pada tutup kita ambil kanan ya teman-teman kalau lurus nanti tembus Tugu bambu runcing mau jagung karena saya mau ke peterongan saya ambil kanan lewat stasiun Sumobito ini nanti di mana ya stasiunnya oh itu teman-teman nah sebelah kiri kita lurus aja nanti tembus flyover teman-teman dan videonya selesai ya mungkin videonya jadi mungkin setengah jam mungkin 30 menitan karena saya pelan-pelan ini wongso wongso apa ini dusun kelampisan teman-teman sebelah kanan kita masuk daerah peterongan ini peterongan jombang disini jalannya kecil dan agak kurang enak sih menurut saya perlu di espalulang tapi kalau gak salah disana nanti sudah bagus kok dekan bakar dekan bakar dekan bakar selamat pagi warga peterongan jangan lupa sarapan SMK Khoiriya Sumobito teman-teman oh tadi banner tak kira ada sekolahnya warung hijau warung hijau nasi tumpang kas ke diri nah disini jalannya sudah bagus ini ada bapak-bapaknya bapak Tosa selamat jalan ada yang panen tebu masih ada ya ada service serah diatur teman-teman 50 meter mungkin ada yang mau service disini mungkin ada informasi yang salah teman-teman dari saya mungkin ya salah menyebutkan tempat atau salah menyebutkan desa mungkin ya mohon maaf silahkan dibenarkan saja di kolom komentar hehehe wih jam sekini masih ada yang berangkat sekolah ya jam delapan ini hmm 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 kalau malam kalau malam gimana disini sepertinya terang sih ada lampunya kok nah di depan atau di sebelah kiri ini ada tempat lampunya cuman jalan ini kurang enak temen temen hmm ada yang jual ikan tarung temen 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 bapaknya tadi hehehe hehehe dulu waktu kecil sering sekali beli hehehe cuma buat hiasan aja ya enggak di buat diadu kalau bisa jangan diadu temen temen kasihan ya tak lurus aja ya jalannya enak mulus semoga yang masih belum di asfalt lagi tadi segera di asfalt lagi biar mulus terus disini masih banyak persawaan ya temen temen masih luas persawaan kanan kiri di daerah peterongan ini nah ini masih ada yang berangkat sekolah ini jam segini terlalu 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 dari sini dari sini sudah kelihatan temen temen flyovernya flyover satu-satunya ya yang ada di jombang temen temen flyover terongan di ternyat terlalu 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 di mau mau fangat deh selamat menikmati selamat menikmati di depan kita kita sudah mau nyampe teman-teman di depan kelihatan flavor peterongan ya daerah keramaian yang ada di peterongan teman-teman mungkin videonya segera saya tutup disini karena sudah mau tembus ya kalau mau ke stasiun terongan lurus saja ya ke kanan ke arah kota Jombang teman-teman atau ke pusat kebupaten Jombang ya ke kiri ke arah Surabaya maupun mojo kerto ya nah ini flavor peterongan kita lurus kalau mau ke stasiun bisa lewat sini mungkin cukup videonya kita sudah sampai ya perjalanan yang lumayan panjang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seledot selamat menikmati